Halo jumpa lagi di Ruang Senja ID Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kelancaran ya Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial Cara isi saldo Shopee Pay dan cara transfer ke bank terbaru 2023 Sebelumnya jangan lupa di update terlebih dahulu ya untuk aplikasi Shopee nya Dan jika kalian sudah update di Google Playstore kita buka aja untuk aplikasi Shopee Dan disini untuk saldo saya cuma 7 ribuan aja Disini kita akan top up via bank ya teman-teman Dan isi saldo Shopee Pay Bagaimana untuk caranya? Untuk caranya kita klik aja di bagian isi saldo Dan untuk tampilannya akan menjadi seperti ini Akan ada beberapa pilihan ya Kita pilih aja isi saldo yang ada di bagian kiri atas Disini akan banyak metode mulai dari transfer bank, alfamart, indomaret dan lain-lain Disini aku akan top up dari bank ya teman-teman Jadi kita klik aja di bagian transfer bank Lalu setelah itu kita pilih aja bank mana Karena saya disini pakanya bank BCA Kita pilih aja di bagian menu bank BCA Dan setelah itu kita klik aja di konfirmasi Setelah itu akan muncul untuk cara top up dari bank ya teman-teman Dan disini ada petunjuk transfernya di bagian bawah Dan ini pakanya virtual account ya teman-teman Jadi tinggal kita salin aja untuk kodenya Dan ikuti sesuai petunjuk yang diberikan oleh aplikasi Shopee nya Untuk biaya adminnya 1000 rupiah ya teman-teman Jadi disini saya top up terlebih dahulu ya Disini saya sudah selesai top up dari bank BCA ya teman-teman Ke Shopee Pay sebesar 100 ribu rupiah Dan untuk total saldonya sekarang 107.563 rupiah Dan untuk melihat histori transaksinya kita bisa gisir ke bawah Disini ada tulisannya Isi saldo 100 ribu rupiah dari bank transfer ya Nah itu adalah untuk tutorial cara top up dari bank Sekarang kita bakal lanjut ke tutorial untuk transfer ke rekening bank Nah bagaimana caranya harus upgrade terlebih dahulu ke Shopee Pay Plus ya teman-teman Nah jika kalian sudah upgrade ke Shopee Pay Plus dan sudah verifikasi Setelah itu kita bisa klik aja di bagian transfer bank Yang ada di bagian tengah bawah ini ya guys Setelah itu kita klik aja Maka untuk tampilan seperti ini Kita klik aja di bagian tambah rekening bank baru yang ada di bagian atas Lalu kita pilih aja nama bank Karena disini saya pakai BCA Kita pilih aja bank BCA ya teman-teman Atau kalau bank lainnya kalian bisa gisir aja di bagian bawah ya Banyak sekali untuk pilihan banknya Dan disini saya pakai bank BCA saja Jadi saya pilih di bagian bank BCA Setelah itu tinggal kita masukkan aja untuk nomor rekeningnya Atau virtual accountnya di bagian tengah ini Saya masukkan terlebih dahulu Nah juga sudah tinggal kita klik aja di bagian lanjutkan ya teman-teman Di tombol yang ada di bagian bawah Pastikan untuk nama dan nomor rekeningnya sudah sesuai Dan sudah benar ya Disini untuk transfer banknya gratis 10 kali ya Dengan catatan transfer di atas 50 ribu rupiah Disini saya akan transfer 100 ribu rupiah ke bank BCA saya Dan untuk biaya adminnya gratis ya teman-teman Jadi nggak dikenakan biaya sama sekali Dan setelah itu setelah kita cek sudah sesuai Kita bisa klik aja di bagian lanjutkan Untuk selanjutnya akan masuk ke alaman konfirmasi transaksi Kita cek lagi sudah sesuai atau belum Jika sudah kita bisa klik aja di bagian transfer sekarang Yang ada di bagian bawah sendiri Dan untuk langkah terakhir Kita masukkan pin Shopee Pay kita Saya skip terlebih dahulu ya Nah maka sudah selesai Nanti untuk tampilannya akan menjadi seperti ini ya Ada rincian transfer Untuk saldo dari Shopee Pay sudah berhasil kita transfer ke rekening bank Lalu setelah itu kita cek terlebih lagi untuk saldo Shopee Pay kita apakah sudah berkurang Oke sudah berkurang ya teman-teman Dan untuk cara melihat historinya ada di bagian bawah Kita keser aja Disini ada transaksi terakhir Nah ada historinya transfer ke bank sebesar 100 ribu rupiah Sudah berhasil ya teman-teman Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini Untuk cara top up Shopee Pay via bank Dan cara kirim saldo Shopee Pay ke rekening terbaru 2023 Semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan Komentar aja di kolom komentar Ruang sejak edit pamit dulu Sampai jumpa di video berikutnya See you next video Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya